selamat siang rekan-rekan semua pada kesempatan kali ini uni akan melakukan pembahasan terkait studi kasus untuk modul teori entry nomor dua kita diminta untuk menentukan rata-rata dari jumlah kelahiran di kota padang dimana diketahui wilayah di kota padang itu suatu wilayah di kota padang memiliki angka kelahiran yang terdistribusi eksponensial dimana terdapat satu kelahiran setiap 10 menit kemudian diminta untuk menentukan rata-rata jumlah kelahiran per hari per bulan dan per tahun kemudian probabilitas dari tidak adanya kelahiran dalam satu hari serta probabilitas diterbitkannya 55 sertifikat kelahiran dalam tiga jam dengan 45 sertifikat sudah diterbitkan dalam 2 jam pertama nah untuk soalnya nomor 2a yaitu kita menentukan rata-rata jumlah kelahiran dalam satu hari per bulan dan juga per tahun dimana disini kita menentukan nilai daripada lambdanya yaitu 60 menit dibagi dengan 10 menit diketahui bahwa terjadinya kelahiran itu setiap 10 menit satu kelahiran kemudian kita kali dengan 24 hari diperoleh nilai daripada lambdanya adalah 144 kelahiran perharinya kemudian menentukan kelahiran per bulannya itu adalah dengan mengalihkan kelahiran per hari dikali dengan 30 hari diperoleh nilainya 4320 sedangkan untuk pertahunnya kita kalikan 365 hari dikali dengan 144 kelahiran perharinya itu bernilai 52.560 kemudian untuk yang poin B diminta untuk menentukan probabilitas tidak adanya kelahiran dalam satu hari yaitu nilai dari PN dia kita tentukan dengan menggunakan rumus yang telah ditampilkan pada slide yaitu lambda dikali T angkat N dikali dengan E min lambda dikali T dimana kita tahu nilai daripada lambdanya itu adalah 144 kita kalikan dengan T nya itu dalam satu hari kemudian kita kalikan dengan E dikurang 144 kali 1 nah untuk nilai N karena tidak ada kelahiran maka disana akan kita buat nilainya adalah 0 kemudian kita bagi dengan 0 faktoria sehingga diperoleh nilainya itu adalah E langkat min 144 yaitu pendekatannya itu bernilai 0 kemudian untuk poin C dimana kita diminta untuk menentukan probabilitas diterbitkannya 55 sertifikat kelahiran dalam 3 jam dengan 45 sertifikat sudah diterbitkan dalam 2 jam pertama nah ekivalen dengan probabilitas menerbitkan 10 sertifikat kelahiran dalam 1 jam disitu nilai daripada lambdanya adalah 6 kelahiran per jam kemudian kita masukkan ke dalam rumus PNT sebelumnya yaitu P untuk 10 sertifikat kelahiran dalam 1 jam jadi untuk nilai lambdanya itu adalah bernilai 6 untuk nilai T bernilai 1 n-nya adalah setiap diterbitkannya 10 sertifikat berarti pangkat 10 kemudian dikali dengan E pangkat nilai 6 dikali 1 kita bagi dengan n-nya itu adalah 10 faktoria sehingga diperoleh nilai dari P10 untuk 1 jam atau peluang diterbitkannya 10 sertifikat kelahiran dalam 1 jam adalah 0,041 atau kalau dibuat dalam bentuk persen yaitu 4,1% kemudian untuk soal nomor 3 pada proses pengiriman barang terdapat 10 barang dikirim untuk keperluan selama seminggu persediaan barang hanya digunakan selama 6 hari pertama karena hari minggu libu dan diikuti dengan distribusi poisson dengan minnya itu 3 unit per harinya ketika tingkat persediaan barang masih tersedia 5 unit akan dilakukan pemesanan barang sebesar 15 unit barang untuk dikirimkan pada minggu berikutnya kita diminta untuk menentukan probabilitas dari pemesanan ulang terhadap barang pada hari ketiga ketika masih tersedia 5 unit barang dan probabilitas dari pemesanan ulang terhadap barang pada hari ketik ketika barang yang tersedia itu kurang dari atau sama dengan 5 unit nah untuk 3A dimana disana kita ketahui bahwa nilai daripada nnya adalah 5 itu menyatakan bahwa masih tersedia 5 unit barang kemudian kita masukkan ke rumus berikut PNT sama dengan miu dikali t dipangkat n besar dikurang n kecil dikali e dikurang miu kali t dibagi dengan n besar dikurang n kecil faktorial dimana nilai daripada miunya adalah 3 sesuai dengan keterangan yang disoal kemudian n besarnya adalah 15 dikurang 5 dimana n besar ini menunjukkan barang yang akan dikirim untuk keperluan dalam seminggu kita kurangkan dengan barang yang masih tersedia kemudian kita kalikan dengan e pangkat min miu dikali t kemudian kita masukkan nilai daripada t nya karena di soal 3A disampaikan bahwa probabilitas pemesanan ulang terhadap barang pada hari ketiga berarti nilai daripada t nya itu adalah diminta untuk 3 pada hari ketiga sehingga kita bisa masukkan nilai t seperti yang telah ditunjukkan di slide kemudian kita lakukan operasi di peroleh nilainya adalah 0,1185 untuk probabilitas pemesanan ulang terhadap barang pada hari ketiga saat masih tersedia 5 unit barang sedangkan untuk soal yang B disana disampaikan bahwa barang akan dipesan pada hari ketiga kemudian ketika barang yang tersedia itu kurang dari atau sama dengan 5 unit Jadi PN-nya kecil sama 5 unit, dengan nilai daripada T-nya itu adalah 6, yaitu menunjukkan hari ke-6 dia melakukan pemesanan ulang. Untuk PN, PNT-nya itu adalah dengan mengurangkan 1 dikurang sigma daripada PNT. PNT-nya ini adalah untuk T hari ke-6. Sehingga dengan menggunakan rumus yang telah kita tunjukkan sebelumnya untuk nilai PNT, itu kita peroleh nilainya adalah 0,0149. Selanjutnya kita lakukan pengurangan dengan 1, sehingga kita peroleh bahwa probabilitas dilakukannya pemesanan ulang terhadap barang pada hari ke-T ketika barang itu kurang dari atau sama dengan 5 unit. Itu sebesar 0,985. Sekian yang dapat Uni sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.